Oke, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suaranya sudah didengar jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pak. Oke. Baik, materi hari ini pencarian dan pemrosesan teks. Ini mungkin agak panjang ya, karena ini banyak contohnya. Karena kita harus punya teks untuk contohnya. Gak bisa langsung, perintahnya langsung. Oke, yang pertama adalah pencarian dulu. Untuk pencarian, yang pertama pencarian manual dengan program MAN. Ini nama programnya, MAN. Jadi MAN, kemudian nama program yang kita ingin lihat manualnya. Jadi MAN, kemudian section ini opsional. Kalau misalnya ada nama program, nama library yang sama. Nah, ini harus kita tentukan sectionnya. Seperti apa ya. Kayak fork. Nah, fork itu ada manual untuk system call. Namanya fork. Ada fungsi juga namanya fork. Jadi, harus kita tentukan sectionnya. Kemudian page, ini nama page-nya. Bisa nama program, kemudian nama system call, nama file, library, atau yang lain. Oke, kemudian untuk di dalamnya nanti jadi MAN, kemudian salah satu halaman. Bisa program, fungsi, atau yang lain. Nah, untuk browsingnya tinggal di scroll aja. Pakai panah atas, panah bawah, atau page-up, page-down. Kemudian untuk keluar dari manual, pencet Q. Kemudian untuk searching, pencet slash. Nah, slash ketikan katanya apa. Kemudian klik N untuk next. Untuk next kebalikannya di shift, shift N. Oke, saya contohkan. Cuman misalnya fork tadi. Saya ingin mencari manual untuk fungsi fork. Nah, ternyata di sini. Nah, ini fork untuk membuat proses child. Ini namanya, deskripsi singkat. Kemudian sinopsis, secara pemakaian singkat. Seperti ini. Jadi, langsung panggil fork. Tidak ada parameter. Kemudian return-nya adalah PID. Terus untuk scrolling, pakai panah atas, panah bawah. Atau page-up, page-down untuk scroll perhalaman. Terus untuk pencarian, pakai slash. Jadi, slash ini. Ketikan kata yang ingin dicari. Misalnya, charge ini. Kemudian enter. Nah, nanti yang kata charge akan di-highlight. Kemudian untuk next-next itu pakai N. Jadi, kata berikutnya yang ditemukan. Untuk kebalikannya shift-end untuk ke atas. Terus, kalau sudah selesai, keluar queue. Untuk quit. Fog ada berapa aja ya? Sama 3 fog ada ya. Sama aja sih ya. Yang 3 untuk POSIX. Yang 2 untuk sistem call. Kemudian, apalagi misalnya untuk perintah. Manual untuk perintah LS misalnya. Yang kemarin. Ini. Keluarnya queue. Kemudian bisa juga manual untuk yang lain. Misalnya, kode ASCII bisa man ASCII. Ini kode ASCII. Misalnya, kemarin ada end of file. Itu yang ini. Ini. Ini ya. Ini kan nggak salah nih ya. End of transmission. Jadi, kita ketikan end of file. Itu sama dengan ngirim ini. Oke. Kemudian. Nah, ini yang ASCII yang di atas. Ini dari 0 sampai 31. Untuk karakter kontrol. Eh, 0 sampai. Sampai yang mana nih. Ya, 0 sampai 31. Dalam. Desimal ya. Yang depan nih. Oktel nih. Jadi, karakter 0 sampai 31. Ini untuk karakter kontrol. Ada macam-macam nih. New line dan seterusnya. Kemudian, baru 32. Itu baru karakter yang printable. Nah, bisa dicetak. Ini untuk kalau yang lupa karakter ASCII. Bisa dilihat di manualnya. Itu untuk manual. Terima kasih. Ini untuk main page ada section. Tadi, section 1 untuk program. Jadi, kalau kalian buka man, pasti ada section-nya. Jadi, kayak gini. Ini ls terus kurung 1. Berarti ls di section 1. Jadi, di bagian 1. Bagian 1 untuk program. Program user. Di sini user comments. Kalau yang tadi fork, kita masuk ke system call. Section 2. Di section 2 untuk system call. Section 3 untuk fungsi bahasasi. Jadi, Linux ini terintegrasi dengan bahasasi. Karena yang bikin juga sama orangnya. Ini serici. Di manual untuk printf. Tinggal dicari. Oke, printf ini ada dua ya. Ada untuk user comment. Program. Ada program printf juga. Tapi, yang kita mau kan fungsi. Fungsi DC. Untuk fungsi di section 3. Nah, karena ada nama yang sama. Section 1 ada. Section 3 juga ada. Kalau cuma printf. Default-nya akan dikembalikan yang section 1. Nah, harus ditambah ini. Man section 3 printf. Baru dapat untuk fungsi printf. Oke, kayak gini. Kalau mau pakai printf. Harus include stdio.h dan seterusnya. Harusnya sudah hafal nih ya. Terus, printf ini parameternya variable. Jadi, bisa panjang nih. Variable argument. Keluarganya ada banyak. Printf, fprintf, dprintf, dan seterusnya. Oke, ini saya tutup dulu aja. Oke, kemudian section yang lain ada section 4, 5, 6, 7, nggak ada ya? 8, 9. Nah, silakan di explore nih. Misalnya, ini 7 ya. Saya kira 9. Untuk membaca tentang pipe, man, pipe. Membaca symbolic link yang kemarin, man, simlink. Ini untuk yang dokumentasi. Oke, kemudian untuk mencari file program. Untuk program kan kita pakai path. Misalnya, echo, hello. Nah, echo ini lokasinya di mana? Itu pakai which. Which. Echo itu yang kita pakai itu ada di mana? Lokasi programnya. Ada di lokasi ini, slash bin slash echo. Jadi, di shell ini kita bisa langsung pakai nama programnya. Karena program echo ini ada di path. Yang di slash bin ini masuk ke path. Path. Gimana? Echo. Path. Ini kalau mau lihat path-nya. Yang di server. Jadi, semua program yang masuk ke sini itu bisa langsung kita manggil dengan namanya. Seperti echo tadi. Langsung nama file-nya. Tapi kalau nggak ada di situ harus lengkap. Harus lengkap atau pakai path relative. Kayak kita punya program di directory lokal. Ya, titik slash nama programnya. Misalnya, ah, dot out. Kayak gini. Harus pakai titik slash. Oke, itu which untuk mencari program yang kita jalankan itu sekarang ada di mana? Jadi, nggak bingung. Biasanya kalau ada beberapa versi kan bingung tuh. Misalnya di komputernya install python banyak. Nah, python yang saya jalankan ini di mana nih? Python yang mana? Itu bisa pakai which. Which python. Nah, di sini. Oke. Terus, blockade untuk mencari nama file. Jadi, misalnya tadi ada library. stdio. Nah, kita bisa cari nih. Locate stdio.h itu ada di mana? Nah, ini ada di usr slash include slash stdio.h. Di C++ juga ada. Jadi, cstdio. Yang lain juga ada. Ada yang versi unicode-nya dan seterusnya. Oke. Jadi, yang which untuk program. yang locate untuk file. Tapi untuk locate ini pakai database. Jadi, kalau ada file-file baru, itu belum masuk ke database-nya. Jadi, locate ini cepat. Karena dia searching-nya pakai index. Index database. Tapi untuk file yang baru kita masukkan ke sistem, itu belum bisa di locate. Misalnya saya buat file baru. Ini pakai apa kemarin? Touch ya. file baru.txt.h. Eh, bukan kayak gini. Nah, ini bikin file baru. CLS. Ini sudah ada file baru. Ini tidak bisa di locate. Karena locate ini pakai database. Dan databasenya itu di-update-nya secara periodik. Mungkin sehari sekali mungkin. Jadi, bisa di-check saja di manualnya. Kemudian locate file baru. Nah, dia tidak akan ketemu. Karena filenya baru. Tapi file yang sudah lama, misalnya locate file browser. PBB. Nah, ketemu nih. Di home saya. Oke, itu untuk locate. Jadi, pencariannya cepat. Karena dia pakai index. Jadi, pakai database. Database file ya. Jadi, secara periodik, dia kayak crawling. Semua nama file di sistem itu apa saja. Terus disimpan di database-nya. Jadi, pas kita cari locate itu lebih cepat. Pakai indexing. Tapi untuk file-file baru, yang baru ditambahkan, tidak akan ketemu. Karena belum diindeks. Oke, itu locate. Kemudian. Selanjutnya ada find. Kalau find ini pencarian secara langsung. Jadi, langsung dicari satu-satu tuh. Jadi, file baru dia ketemu. Tapi lebih lama. Karena dia harus nyari satu-satu. Jadi, pencariannya secara online. Jadi, find. Kemudian path-nya. Ini mulai dari mana. Jadi, pencariannya mulai dari directory mana. Kalau mulai dari directory paling atas, ya isi aja root. Tapi nanti pencariannya lama. Karena dia akan mencari dari atas sampai ke bawah semuanya. Kemudian test-nya. Test-nya bisa kita mencari berdasarkan kriteria apa nih? Yang di bawah ini. Bisa berdasarkan nama. Kemudian, iname ini nama dengan case insensitive. Jadi, case-nya nggak diperdulikan. Pakai iname. Kemudian bisa berdasarkan ukuran. Apakah mau pencari yang lebih dari berapa giga gitu misalnya. Misalnya kita ingin mencari file yang ukurannya lebih dari 1 giga. Berarti plus n-nya isi 1. Kemudian di belakang satuannya G. Misalnya kita ingin bersih-bersih. File yang ukurannya lebih dari 1 giga. Mau kita hapusin. Cari dulu. Pakai find. Atau kurang dari pakai minus. Sekarang kita mau bersih-bersih file yang kecil-kecil pakai minus. Minus misalnya 1 kilobyte. Jadi, minus 1K. Oke, lanjut. Bisa berdasarkan waktu. Akses time. Waktu terakhir diakses. Lebih dari atau kurang dari. End-nya hari. Kemudian berdasarkan modify. Modify time. Kemudian ini untuk mencari file yang kosong. Kemudian terakhir ini tipenya. Kamu mencari directory. Kemudian F itu file biasa atau L itu link. Oke, ini bisa kita kombinasikan untuk kriterianya di tes ini. Oke, contohnya. Saya punya apa ya di sini ya. Oke, saya mau nyari file.c. Yang di directory saya nih. Kalau locate kan cuma namanya saja nih. Locate. Nah, bintang.c. Nah, ini banyak ditemukan nih yang .c. Tapi ya semuanya ditampilkan. Sebentar, banyak juga ya. Oke, itu ya. Ini masih ada yang. Sebentar nih. Locate. Nah, ini ada bintang itu wildcard. Apapun. Sama kayak searching kalau pakai SQL kan. Kalau di SQL pakai persen ya. Kalau nggak salah. Nah, ini wildcard. Jadi depannya boleh apapun. Belakangnya pokoknya .c. Terus ini saya masukkan ke pager aja ya. Biar enak dilihat. Nggak scrolling. Nah, ini saya punya account .c, fork.c, hello.c, sam. Nah, ini sebenarnya sudah saya hapus nih. Kenapa masih ada di sini? Karena pakai locate. Jadi di database-nya locate itu masih ada. Meskipun kalau di ls. Nah, ini udah nggak ada nih .c yang di sini. Sudah saya hapus. Oke, itu kelemahan locate yaitu update-nya secara periodik perhari. Kalau file baru itu nggak akan ditemukan. Atau file yang baru saja dihapus malah ditemukan. Oke, tadi ceritanya saya mau mencari find file.c. Berarti di directory saya. Berarti titik directory ini. Atau kalau mau pakai path absolute ya slash home slash nama usernya. Tapi nggak ada yang pakai absolute. Lebih singkat pakai yang relatif. Jadi saya mau find dari directory ini yang namanya bintang.c ini. Nah, baru ditemukan yang ada di directory saya nih. Oke, itu untuk pencarian. Jadi saya hilangin lagi. Find, jangan lupa path-nya dulu. Dari directory mana, nyarinya. Kalau semuanya berarti dari root. Kalau mau nyari semuanya. Find dari paling atas directory root yang namanya belakangnya .c. Tapi banyak permission denied karena dia akan masuk satu-satu ke directory semuanya. Jadi kalau directory-nya nggak ada permission untuk user saya, maka akan muncul error. Dan laman untuk searchingnya. Ini saya ctrl-c aja nih. Oke. Yang praktikal ya dibatasi. Jadi kita searchingnya dari directory mana. Kalau di sini dari directory sekarang. Itu di home saya. Cari yang .c. Nah, gini pun masih ada error-nya nih. Kayak gini nih. Jadi any dash ini nggak ada permission buat user saya nih. Jadi permission denied. Nah, untuk menghilangkan error gini bisa pakai redirection. Jadi fine. Gini nanti pasti ada error-nya nih. Karena ada program yang nulis di directory saya. Tapi yang nulis adalah root. Yang error, error kan stdr nih. Nomor id filenya 2. Nah, yang error lempar ke devnull. Nah, devnull ini suatu device yang isinya kosong. Jadi apapun yang ditulis ke situ akan hilang. Nah, ini istilahnya black hole gitu aja. Apapun yang tulis ke sini akan hilang. Fungsinya ya buat ngilangin error kayak gini nih. Error-nya taruh di devnull. Nah, nanti error-nya akan hilang. Nggak dicetak. Karena udah di redirect ke devnull. Oke, itu yang fine. Terus misalnya lagi selain nama bisa mencari. Misalnya saya bersih-bersih file. Cari yang ukurannya lebih dari 1 giga. Nah, kayak gini sintaksnya. Biasa VDI sih. Ini ada error lagi. Ini yang folder any dash ini yang bikin root. Jadi, saya nggak bisa masuk ke situ. Oke, ini ukurannya yang lebih dari 1 giga di biasanya virtual disk. Ya, Red Hat, Windows, dan seterusnya. Oke, apalagi tadi ya. Misalnya saya mau nyari yang file baru. Jadi, yang M time-nya kurang dari 1 pekan yang lalu. Berarti min 7. Gini. Nah, ini yang file-file yang baru. Atau misalnya yang sekarang. Tadi saya ngedit file apa sih hari ini. Nah, gini aja. Kali yang .file ya. Yang .file ini kan konfigurasi. Jadi, tadi saya bikin file baru sama yang CSV ini. Oke. Itu untuk find. Ada pertanyaan dulu untuk find. Ini tesnya masih banyak nih ya. Kalau kalian cari di manualnya. Ini saya sebutkan yang banyak dipakai saja. Oke. Kemudian xarx. Xarx ini lanjutan dari find. Jadi, file yang ditemukan oleh find nanti bisa dilanjutkan. Mau diapain file itu. Jadi, setelah ditemukan mau diapain. Pakai ini xarx. Jadi, execute. Argumen. Argumennya dapat dari find yang di depan. Terus, ini perintahnya mau diapain. Misalnya, contohnya temukan semua file di directory ini. Yang namanya .bug. Ini biasanya untuk file backup. Kalau sudah ditemukan, maka dihapus. Nah, kayak gitu. Ini untuk penggunakan execute arguments. Saya contohkan ya. Bisa bikin file. A, B, C, D, E, F, G. Eh, gimana yang bikin sekaligus ya. Ini kalau mau bikin file sekaligus bisa kayak gini. Ini sintaks di bash, di shell. Jadi, ini saya bikin file kosong, A, B, C, D, E. Semuanya .bug. Jadi, kalau saya ls bintang .bug, munculnya 5 itu. Nah, kayak gitu. Terus, refine dari sini. Yang namanya bintang .bug. Jangan lupa bintangnya ya. Kalau gini aja, nggak ketemu. Karena dia exact. Dia yang nyari yang file yang namanya sama. Nah, nggak ketemu. Jadi, jangan lupa white cardnya bintang. Ini. Bad non-sustration. Oke, kadang error harus dikasih petik yang bintangnya ini. Nah, ini. Oke, udah dapat. Ternyata dapat yang lain juga. Ada backup dari Chrome, bookmarks. Sanda backup dari session XFCE. Dan file yang tadi saya buat. BCD. Yang ini errornya. Errornya back-an aja. Oke, terus saya mau hapus. Berarti file yang ditemukan tadi sebagai argumen untuk perintah RM. Jadi, hasil pencarian dari fine ini saya lanjutkan lagi. Sebagai argumen untuk perintah RM. Gini nanti. Nanti akan dihapus semua yang .talk. Ini nggak harus RM. Ini apa aja. Mau di ls-l juga bisa. Nah, gini. Ini yang lebih aman nih. Oke. Ini di list. Yang ditemukan oleh fine di list. Kemudian saya mau cek ukurannya. Misalnya, bookmark itu 1,2 kilobyte dan seterusnya. Jadi, kalau mau dihapus kayak tadi. Jadi, temukan yang bintang .bug. File yang backup. Yang ekstensinya .bug di directory ini. Kemudian dihapus. Ini. Ada. Nanti kalau di fine lagi akan ada. Tidak ditemukan. Yang ini error. Ini update-an nih. Kalau mau mengupakan error kayak tadi. Yang dua. Redirect ke dev null. Sudah. Nggak ditemukan. Itu untuk execute arguments. Ini biasanya nyambung dengan fine. Kalau kita ingin mengoperasikan file yang ditemukan oleh fine. Oke. Sampai sini ada pertanyaan untuk pencarian. Belum, Pak. Sudah. Kita lanjut. Lanjut ke editor text. Kemarin kita udah coba nano ya. Oke. Sebelumnya ada pager. Atau ini alias untuk less. Less ini nama programnya. Dulu nama programnya more. Kemudian versi yang lebih bagusnya namanya less. Karena less is more. Oke. Ini suka-suka yang bikin program sih. Kasih namanya. Jadi, ini untuk pager. Untuk menampilkan file yang panjang. Jadi, bisa kita scroll per halaman. Nggak ngotorin shell-nya. Nah, saya punya apa di sini ya. File baru. Hapus aja dulu. Biar sama, saya pakai file yang di directory atas aja ya. Misalnya, saya ingin baca. Paswd. 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 Nah, ini file yang menyimpan username. Kemudian nama user. Paswd. Nah, dulu password di sini juga. Sekarang sudah dipindah. Nah, tapi namanya tetap masih sama paswd. Jadi, biasanya untuk menampilkan file pakai cat. Ya, concatenate. Ini fungsinya untuk menyambungkan dua atau lebih file sih. Tapi kalau cuma satu file ya ditampilkan saja. Bisa lebih dari satu file. Jadi, bisa nambah nih. Nanti akan disambungkan. Terus ditampilkan semuanya. Nah, kalau pakai cat gini kan panjang nih di shell-nya nih. Kadang kalau filenya panjang banget, nanti buffer dari shell-nya nggak muat. Jadi, di scroll ke atas masih ada yang kepotong nanti. Nah, kita pakai pager. Pager, kemudian nama filenya. PTC, paswd. Nah, jadi sama kayak pas di manual nih. Bisa kita scroll atas-bawah. Kalau sudah selesai, keluar. Quit. Yuh. Kalau mau mencari pakai slash. Slash. Kayak gitu. Terus next-nya juga sama. Terus pager ini alias ya. Nama program maslinya adalah less. Jadi, kalau ketemu less ini sama dengan pager. Bisa di cek aja which pager. GSR bin pager. Kita masukkan ke ls. Min l. Nah, nih. Eh, ke sini lagi. Ini redirect-nya berapa kali nih. ETC alternatif trigger. pager. LS min lpc alternatif pager. Nah, nih. Jadi, masih tadi. USR bin pager ini nunjuknya ke sini. Slash bin slash slash. Jadi, pager ini alias aja. Itu pager. Kemudian, untuk editor ada nano. Ini alias. Sama juga nih alias. Jadi, bisa printahnya nano. Bisa editor. Dia punya file apa di sini. Si kosong ya. Kalau mau edit file, editor. kemudian nama file-nya. Kalau nama file-nya belum ada, berarti dia bikin baru. File.txt. Soalnya. Nah, kayak gini aja deh. Basic aja sih. Satu. Dua. Tiga. Terus, kalau mau kopas, bisa kopasnya per baris. Jadi, ctrl-k untuk cut. Terus, ctrl-u untuk pastenya. yang di sini nih. Ctrl-k sama ctrl-u. Jadi, ctrl-k. K, K, terus U, 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 U. Ya, copy, paste. Tegat, paste. Terus, undo redo. Ini pakai alt. Alt-U untuk undo. Terus, alt-E untuk redo. M ini, apa ya? Meta. Kalau yang caping ini, ctrl. Kemudian, untuk menyimpan, ctrl-o. Tapi di RStudio gak bisa nih, karena ctrl-o bendrok dengan shortcut di menunya. Ini, open file. Jadi, untuk menyimpan, ctrl-o. Kalau di shell biasa. Kalau di sini, kita akali pakai exit. Jadi, ctrl-x. Kemudian, dia akan konfirmasi. Mau disimpan atau enggak. Klik Y. Kemudian, nama filenya. Ini, samakan ya. Berarti langsung enter. Kalau beda, langsung diketikan aja nama file yang baru. Oke, itu editor. Sama dengan nano. Sama aja, ini alias aja nih. File.txt. Terus, ini ada opsinya. Main I, main U, dan yang lain. Coba aja nih. Oke, kemudian ada VI. Visual. Ini editor text untuk programmer. Ini hati-hati kalau coba-coba. Takutnya enggak bisa keluar. Enggak bisa keluar dari editornya. Oke, ada di chat. Ya, silakan. Ada yang mau nanya. Nabil. Kalau misalnya di nano tadi itu, bisa copy enggak, Pak? Copy-nya per ini, per baris. Jadi, tadi kontrol K. Jadi, cut dulu. Misalnya, tiga nih. Cut. Terus di U. Kontrol U. Untuk yang terkata, bisa enggak ya? Enggak tahu. Belum pernah nyoba. Ini untuk darurat aja sih, nano nih. Ini saya masuk ke yang tadi itu, Pak. KVI, Pak. Enggak bisa. Enggak bisa. Oke. Bisa pakai micro. Micro ada enggak di sini ya? Nah, micro ini lebih. Lebih enak nih shortcut-nya. Ctrl C, Ctrl V. Seharusnya biasa. Kalau quit-nya, Ctrl Q. Eh, aduh. Alah, kan? Help-nya, Ctrl G. Oke. Ini saya, Pak. Enggak bisa keluar dari micro nih. Harusnya Ctrl Q. Tapi, Ctrl Q nanti nge-close ininya. Nge-close browser-nya. Ctrl Z aja deh. Saya bisa, Pak. Close. Gimana? Ctrl Q, Pak. Jadi, saya di Firefox nge-close ini. Close tab. Oke deh. Jadi, saya juga kejebak di sini. New Terminal aja. Oke. Tadi ada micro. Tapi enggak standar sih. Jadi, belum tentu semua sistem ada. Yang ada tuh ini, nano. Terus sama VI. Nah, VI ini ada dua mode. Jadi, VI, kemudian default-nya di mode comment. kemudian kalau kita ketikan titik dua itu ke apa nih ya. Ya, mode comment lah. Last line mode. Jadi, comment-nya itu ada di baris paling bawah. Kalau mau keluar titik dua Q. Jadi, kayak gitu. Tapi kalau enggak titik dua kita ketikan karakter apapun akan jadi edit. Edit mode. Edit mode. Yang di sini nih. sebelah kanan. Jadi, default-nya comment mode. Kemudian kalau kita ketikan karakter jadi input mode. Kemudian di escape jadi comment mode lagi. Terus, ya, kalau mau memasukkan comment titik dua kemudian perintahnya. Untuk quit di sini. Queue. Atau quit dengan paksa. Kalau kita ada quit kan kalau kita udah ngetik akan ada konfirmasi lagi. untuk force pakai tanda seru. Jadi, VI gini. Terus, apa tadi? Kalau mau memasukkan insert I, ini ngetik-ketik biasa nih. Ini mode insert ya. Mode ketik. Kemudian kalau mau perintah, mode perintah, escape. Terus perintahnya itu masukinnya titik dua. Nah, nanti di bawah sini, last line. Kalau mau keluar, queue. Terus, karena kita udah ngetikin sesuatu, pasti akan dikonfirmasi nanti. Apakah mau keluar? Nah, biar maksa pakai tanda seru ini. Nah, bisa keluar dari VI. Ini pertanyaan paling banyak di stack overflow nih. Gimana cara keluar dari VI? Oke, bisa keluar? yang mana? Sampai sini. Tampilannya kayak gimana? Tadi udah ngetik-ngetik-ngetik, Pak. Jadi insert, ketik-ketik, terus escape. Tidak ada tandanya, tidak ada di sini. Escape, kemudian titik dua. Nah, pastikan kursornya ke last line nih, ke paling bawah. Di bawah ya. Udah. Terus cue, tanda seru. Oh, ya bisa. VI ini kalau udah terbiasa ya, nggak bisa lepas dari VI, tapi kalau baru belajar ya, nyebelin kayak gitu. Oke. Ini perang editor. Banyak ya kalau di sini ada ada IMAX, ada VI, ada ID, ada yang pakai CAT aja, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke pemrosesan teks. Pertama adalah CAT. Ini menggabungkan file, concatenate. Jadi, fungsinya sendiri adalah menggabungkan file. Saya bikin dulu file baru. Ada txt isinya 1, 2, 3, ctrl-D. Terus bikin, nah ini editor pakai CAT kayak gini ya. Jadi CAT, kemudian nanti outputnya kan kalau CAT di layar. Nah, outputnya di-redirect ke file. Kayak gini. Nah, CAT, kemudian di-redirect ke file. kalau mau coba pakai kayak gini, atau kalau nggak berani ya pakai nano aja. Terus 4, 5, 6. Tapi kalau pakai CAT nggak bisa ke atas. Jadi, udah nulis satu baris, enter, nggak bisa balik. Kemudian untuk end of file biasa, ctrl-D. Oke, terus saya mau menggabungkan file A dan B. Jadi, A dulu cetak, kemudian B kayak gini, pakai CAT. banyak juga nggak masalah. Tuh. Itu fungsi dari CAT, concatenate. Cuma kalau satu file aja berarti ya untuk menampilkan file itu. Biasanya buat gini aja sih untuk menampilkan isi file secara cepat. Untuk file yang isinya pendek, kalau yang panjang pakai less tadi. pakai pager. Oke, itu CAT. Kemudian split untuk memecah file. Ini apa ya kasusnya ya. Misalnya di flash drive pakai formatnya VAT32. Itu kan ukuran file-nya maksimal 4GB. Iya nggak sih? Saya lupa. Jadi harus di-split dulu supaya masuk ke flash drive. Kalau flash drive-nya di-format NTFS. Oke, kemudian untuk split-nya bisa dua cara. Bisa per byte. Bisa per baris. Per baris ini biasanya untuk file text. Per byte untuk file binar. Misalnya kita punya file 4GB. Mau kita pecah menjadi 4. 1GB 1GB berarti split min B 1G gitu. Kemudian nama filenya. Oke, kita cobakan untuk yang file text aja ya. Pecah per baris. Misalnya ini tadi saya simpan ke file baru c.txt ini isi filenya. File c. 23456 jadi ada 6 baris. Saya split per 2 baris. Jadi min L 2 nama filenya c.txt terus di list nanti ada file baru. Ini xAA xAB xAC ini hasil split-nya. Jadi kalau saya lihat 1-1 ini 1-2 xAB itu 3-4 xAC 5-6 karena file c di split per 2 baris. Kalau per byte berarti per karakter ya. filenya kecil nih. Misalnya per berapa byte nih. 3 byte. nah jadi itu 2345678910 jadi 10. Jadi tiap file isinya 3 karakter. AA tat xAB u kemudian newline d dan terus nya. Nah itu untuk split. Bisa per baris. bisa per byte. Untuk per byte bisa pakai satuan giga gitu misalnya. Misalnya split per 1 giga kayak gini. Oke. Kemudian hasil split-nya default-nya tadi xAA xAB xAC dan seterusnya untuk memberikan nama yang lain bisa pakai prefix ini. Prefix-nya mau dikasih nama apa. Output-nya. Eh Nabil ada pertanyaan? Itu di kolom chat ada yang nanya Pak. Sebentar. VI dan VIM ya sama sih. VIM itu improve itu aja. Vimprove. Fiturnya. Jadi VIM lebih banyak fiturnya. kalau di linux VI itu iya VIM gitu aja alias. Dacek which V VIM Nggak ada VIM Oke disini VIM malah nggak ada VIM tiny adanya udah nggak usah dicek ya biasanya sih alias aja jadi VI itu alias ke VIM Oke karena VI yang asli kan dari DSD Unix terus ya gitu deh pokoknya VIM itu versi dari VI Oke jadi split itu untuk memecah untuk mengabung cat jadi kebalikannya split itu kebalikannya cat cat ngabung kalau kalian download misalnya apa ya ya kan ada tuh yang di downloader gitu yang dipecah-pecah per berapa giga gitu kan bisa digabungkan pakai cat kita aja cat langsung gabung cepat ini nggak usah pakai program aneh-aneh ada lagi di chat oke saya nggak terlalu mengikuti ya V sama VIM ini karena nggak pakai juga jarang pakai ini ada tutorialnya yang mau belajar tertarik openvim.com VI kalau VI yang bikin Billjoy kalau VIM itu yang bikin orang Belanda kalau nggak salah jadi beda orang kita lanjut aja jadi split kebalikan dari cat kemudian lanjut ada head untuk menampilkan baris awal dari file kebalikannya adalah tail untuk menampilkan baris terakhir dari file jadi head kemudian nama filenya kalau nggak nggak ada opsi berarti defaultnya adalah 10 baris paling atas yang ditampilkan yang tail juga sama kalau opsinya tidak ada yang ditampilkan adalah 10 baris paling bawah dari suatu file kemudian opsinya bisa kita set tampilkan berapa karakter pertama pakai min C atau berapa baris pertama pakai min N misalnya kita ingin menampilkan satu baris saja yang paling awal pakai min N 1 kemudian nama filenya saya coba yang file tadi etc password biar sama head etc password nah ini di defaultnya adalah 10 baris paling atas kalau tail kebalikannya ini biasanya head untuk file apa ya file tabel gitu kita ingin tahu header tabelnya header kan ada di baris pertama atau header tabel dan contoh entry nya bisa pakai min L misalnya kita mau cari menampilkan 3 baris paling atas min L 3 oke min L apa min N lupa lagi kalau yang head sama tail pakai min N kalau split pakai min L kadang agak lupa ya karena beda-beda tiap perintah untuk per baris itu min L atau min N kayak gini untuk menampilkan 3 baris paling atas yang tail juga sama mau menampilkan 3 baris paling bawah ini oke untuk tail ini biasanya untuk melihat log file jadi log paling terakhir kan di paling bawah jadi kita tail aja jadi log yang paling terupdate itu yang di bawah jadi kita gak perlu menampilkan semua file lognya panjang tapi cukup cek yang paling bawah saja jadi event yang paling terakhir head sama tail kalau per karakter jarang ya kecuali kalau ada kasus tertentu biasanya per baris lanjut sort untuk mengurutkan jadi sort kemudian nama filenya opsinya bisa sort berdasarkan angka defaultnya berdasarkan abjad jadi kalau ada apa ya nanti deh jadi kalau ada 10 sama 1 1A gitu urutan yang mana bisa berdasarkan numerik atau abjad biasa kalau untuk numerik pakai min n ini kemudian untuk sorting terbalik min r kemudian kalau mau sorting berdasarkan kolom kesekian itu pakai min k misalnya kita punya tabel tabel apa misalnya csv kita ingin sortingnya bukan dari depan karena sort ini defaultnya dari karakter paling depan jadi pakai min k kemudian kolom keberapa jadi mulai dari satu kemudian minte untuk karakter pemisahnya antar kolom ini satu kesatuan min kemudian minte kalau csv berarti pemisah antar kolom adalah koma oke kita cobakan di file yang sama yang itu cvd ini saya tampilkan dulu isinya seperti ini jadi tidak urut karena user pertama root ini sesuai nomor id user saja kemudian kita mau urutkan pakai sort nanti dia akan urutkan berdasarkan karakter pertama kayak gitu kalau mau berdasarkan kolom tertentu pakai min k tadi nah disini pemisah antar kolom itu titik dua oke terus coba pakai short etc pas wd nah saya lihat lagi pakai pager pakai les ini kenapa pakai pager supaya hasilnya tidak langsung di sini tidak di shell sini biar bisa di scroll kalau langsung gini ini kan langsung di shell sini jadi scroll harus pakai yang scrolling rstudio ini gak bisa atas bawah gak bisa pakai tombol oke saya ilangi lagi short kemudian filenya kemudian hasilnya karena panjang saya pakai pager pager atau les sama aja kayak gini tapi ini udah di short berdasarkan abjad tinggal dicek aja nih oke itu untuk short yang opsi lain silahkan dicoba aja ya nanti ya biar cepat untuk penjelasannya kemudian unique untuk menghilangkan baris yang berulang misalnya setelah di short itu ada yang berulang mau kita hilangkan pakai unique jadi ini biasanya short dulu nanti kan yang berulang akan terkumpul dalam satu baris bukan satu baris yang selanjutnya itu sama tinggal di unique nah ini harus pakai file bikin file aja untuk contohnya add ke misalnya a.txt oke saya mau nulis contohnya ya nilai aja nilainya a a terus ab a lagi a lagi d d d d d udah gini aja ya random aja nih ya ini untuk mencontohkan yang unique udah ctrl d selesai kemudian saya short nah kalau langsung unique gak bisa nih unique ada txt nah karena ada yang terpisah nih jadi unique itu cuma mengecek ke baris selanjutnya kalau baris selanjutnya sama berarti dihapus jadi ketemunya kayak gini a b a b dan seterusnya nah ini biasanya harus di short dulu short a nya gini nah ini udah kumpul dalam satu grup baru kita pakai unique nah ini nilainya nah seperti ini kan kurang bermanfaat biasanya unique ini untuk mencari jumlah pakai opsi main c jumlah tiap ininya grupnya jadi yang nilainya a ada 4 a b ada 2 b ada 4 c ada 1 pakai opsi main c untuk count oke seperti ini main c untuk menampilkan jumlah kemunculan kemudian kalau kita mau ignore case pakai main i oke lalu tr untuk translasi jadi tr kemudian dari set 1 ke set 2 defaultnya seperti itu terus tr tr ini gak bisa langsung ke file jadi disini kan gak ada parameter untuk file jadi isi filenya harus di outputkan dulu baru disambungkan ke tr tr misalnya saya tadi punya B cat B ini berarti output dari B sambungkan ke tr set pertama kita mau konversi ke set kedua nah kayak gini nah range dari tiap set ini harus sama A sampai Z ini 26 kemudian A kapital sampai Z kapital ini 26 kalau range-nya gak sama gak tahu hasilnya apa ya saya belum merancang hasilnya jadi kalau lebih di set ke paling akhir E kemudian M lebih dari K ALM jadi K ini saya juga perlu tahu oke itu ya jadi biasanya range set 1 ditranslasi ke set 2 itu range-nya harus sama oke ini bisa juga untuk buat sandi sandi rotasi 13 tuh sandi cesar 13 itu berapa ya tar J K KLM N jadi N sampai Z terus A sampai Z L M kayak gini nah jadi sandi cesar ini digeser 13 jadi A tambah 13 jadi N A jadi N B jadi B jadi O dan seterusnya terus balik lagi kan muter Z jadi M jadi sandi cesar oke TR ini bisa juga untuk menghilangkan karakter biasanya dipakainya buat itu sih menghilangkan karakter TR main D jadi di cat dulu yang inputnya misalnya saya mau menghapus huruf A berarti TR main D setnya cuma satu A kayak gini atau saya mau hapus huruf vokal setnya A I U E O nah gitu di main D itu untuk menghapus karakter yang tidak diinginkan misalnya kita mau filter terus kita mau hilangin petiknya yaudah hapus petiknya pakai TR main D contohnya bisa pakai perintah lain juga bisa oke apalagi main S untuk squeeze jadi kalau ada karakter berulang itu di push squeeze ini kan ada E berulang nah ini kalau mau di squeeze pakai TR main S E harus ada setnya setnya A sampai Z nah ini kalau ada yang karakter berulang akan dihapus oke yang squeeze saya jarang pakai biasanya pakai yang D atau TR yang biasa set 1 ke set 2 misalnya untuk kapitalisasi pakai yang tadi kemudian grab untuk pencarian di dalam file jadi gimana nih banyak juga contohkan E jadi file B ada 5 nah ini grab kemudian 5 ini text yang mau kita cari kemudian nama file nah kayak gitu terus misalnya saya mau nyari user di etc pas wd kayak gini pas wd nah ada terus apalagi kayak gitu sih Sony ada disini nah kayak gitu untuk pencarian di file terus terus opsinya bisa menampilkan jumlah baris kemudian yang min i ignore case min r recursive ini kalau kita mencari di dalam directory hanya saya mau cari di library yang memuat system call gitu kan nah library kan ada disini usr include saya gak mau nyari di file ini gak bisa karena ini adalah directory nah kalau maksudnya kita mau nyari di directory itu dan seisinya harus pakai nr recursive nah ini ketemu semua nih yang ada syscallnya ini tuh nama filenya kalau di directory kemudian ini adalah baris yang ditemukan nah karena yang ditemukan banyak baris bisa pakai pager biar scrollingnya enak oke kayak gitu terus nah untuk yang directory bisa kita coba yang count ini karena yang ditemukan kan banyak nc kalau directory semua ditampilkan jadi file ini ditemukan berapa yang 0 juga ditampilkan kenapa gitu ya mana kalau 0 nya tidak ditampilkan oke terus apa lagi minv untuk invert jadi pola yang tidak ditemukan malah dicetak invertnya kemudian min e capital ini untuk ekspresi reguler yang extended nah untuk yang pattern ini biasa saja bisa pakai wildcard bintang kemudian poin yang standar kalau mau pakai yang extended pakai ini min e capital oke terus set untuk search replace ini stream editor set itu jadi kita bisa mereplace text di file dengan perintah ini hanya saya punya file b tadi editor nah ini 456 supaya ada yang berulang kayak gini ya ctrl x ctrl ini file yang b terus saya mau ganti yang 5 jadi 5 itu misalnya berarti kayak gini set ntar saya lupa lagi ini substitusi kemudian ini searchnya kemudian ini penggantinya oke saya mau cari text 5 kemudian ganti dengan 5 nama filenya b ini ini untuk set nah yang seperti ini belum mereplace yang file aslinya saya tampilkan lagi yang b masih asli cuma dia outputnya aja yang udah di replace kalau mau sekaligus mereplace yang aslinya itu pakai opsi main i jadi replacenya langsung in place yang ini jadi edit file langsung pakai main i oke outputnya gak ada karena langsung di file yang aslinya kalau saya lihat lagi file aslinya udah berubah kayak gitu untuk set ini biasanya kalau di apa ya misalnya ngoding kemudian ada file konfigurasi yang harus dihapus dan textnya itu ada di banyak file atau di satu file itu ada banyak text bisa pakai setting langsung untuk search and replace jadi ya gitu lah karena disini kan kalau kepaksa pakai shell adanya editornya cuma nano ya search replace agak susah nih kalau pakai nano bisa pakai set atau yang bisa vi pakai vi lebih gampang ada perintahnya untuk search replace oke kemudian cut ini untuk bekerja pada tabel jadi mengambil kolom tertentu biasanya untuk mengambil kolom saya contohkan pakai yang tadi pas wd pas etc pas wd nah kayak gini kan filenya nah ini per kolom tiap kolom itu dipisahkan dengan titik 2 isinya adalah username kemudian x ini password passwordnya nggak disimpan di sini di shadow kemudian ini id usernya kemudian group kemudian informasi nama user kemudian lokasi home-nya kemudian yang paling belakang adalah shell kalau login dikasih shell apa oke misalnya saya mau ekstrak kolom keberapa yang nama ya 1 2 3 4 5 kolom kelima dari file etc pas wd maka caranya adalah cut field nomor 5 kemudian delimiternya adalah titik 2 ptc pas wd terus hasilnya saya taruh di ledger lagi nah gimana nih jadi berantakan eh bener sih jadi yang atas itu kan kadang nggak ada isinya jadi kosong ini terus nah baru yang bawah nih yang ada namanya ini untuk mengekstrak nama user terus misalnya saya mau ngambil kolom pertama yang paling depan tinggal F1 gini aja nah ini nama usernya username terus saya mau ngambil kolom terakhir kolom terakhir tadi berapa ya nggak ngitung 1 2 3 4 5 6 7 kolom ke 7 yang selnya jadi kolom ke 7 nah dapat selnya ini bisa kita sort kemudian pakai unique untuk nyari selnya yang dipakai apa aja bisa lanjut nih jadi bisa di sort kemudian unique kalau ngasih count juga bisa sekaligus hasilnya di sini aja karena pendek kan yang pakai shell-nya bash itu 103 yang nggak punya shell itu ada 5 biasanya service ini terus yang shell biasa sh itu 1 ini biasanya root kemudian ini buat apa ya nggak tahu nih ini nggak ada loginnya kalau login nggak ada shell-nya juga nol login 37 ini biasanya untuk service juga jadi username yang khusus untuk service itu nggak bisa login oke itu untuk cut untuk ngambil kolom tertentu kalau ngambil dua kolom gimana pakai range ini bisa pakai range ini jadi saya mau ngambil kolom satu dan tiga misalnya di satu sampai tiga kayak gini jadi ngeheng satu dua tiga tiga sorry nggak bisa ntar men cut n sampai m oke koma nggak bisa pakai sampai di saya nggak bisa pakai sampai nih iya filenya kan belum ada oke ini kurang filenya nama filenya nah ini ini satu sampai tiga jadi yang ditampilkan kolom satu dua tiga terus kalau satu dan tiga nah ini pakai koma bisa nggak coba coba aja nah ini bisa nih satu tiga pakai koma kayak gini berarti petiknya nggak perlu tadi error karena saya lupa ini nama filenya itu kemudian lanjut pasta untuk menggabungkan tiap tiap baris file jadi ada file di pasta ke belakangnya ini kalau cat kan ke bawah kalau pasta ke sampingnya ini kalau kita bekerja pada file tabel jadi kita pengen gabungkan dua tabel pakai pasta jadi file yang asli kemudian kita tambahkan yang tambahannya contohnya pakai apa nih oke kita pakai yang file yang sama aja etc pas wd prepaster etc pas wd harusnya dua ini yang asli terus kita sambung dengan yang yang sama juga ya ini yang gitu jadi dia nyambungnya ke samping pasta yes untuk tabel terus delimiternya defaultnya adalah tab kalau kita mau ubah pakai min d paste min d titik 2 nah ini saya pakai less aja biar kelihatan di ini hasil pastelnya ini yang dari aslinya sampai sini kemudian dipastel lagi dengan file yang sama nah gitu itu paste oke terus join nah kalau join lebih canggih dari paste karena dia bisa mengenali ID jadi tiap baris di tabel ada ID-nya dia bisa gabungkan berdasarkan ID tersebut ID dari tiap file nah ini sama dengan join di database jadi tabelnya itu harus ada ID-nya kemudian nanti di join dia akan disambungkan ID yang sama seperti itu oke ini coba sendiri aja ya untuk join terus div ini banyak dipakai untuk mencari perubahan di file jadi untuk mencari mana yang berbeda antara file 1 dengan file 2 dan di github gitu kan pakai div saya tadi punya file b b.txt terus yang A yang mau saya edit yang mana ya ini aja deh copy yang A ke A2 terus saya edit yang A2 kemudian saya hapus salah satu ganti dengan AB terus saya hapus satu lagi oke ctrl x ya ctrl x yes oke saya punya dua file A begini dan A2 terus untuk mencari perbedaannya pakai div div file yang asli file yang baru begini ini formatnya jadi baris 7 di delete terus saya juga pusing yang D itu pasti ada delete kalau yang C itu change cuma ini formatnya yang defaultnya kayak gini yang agak membengkan kalau di GitHub itu pakai format yang unified A sama A2 pakai min U yang kayak gini jadi yang minus-minus ini file yang A yang plus itu file A2 kemudian biarnya ditampilkan cuma potongannya potongan perubahannya ada di mana terus yang sama itu berarti nggak ada keterangan di depan yang beda itu ada keterangannya minus atau plus kalau minus berarti ada di file pertama kalau plus ada di file kedua kayak gitu jadi kita bacanya A, A, B ini sama kemudian B di file yang A ini ada tapi file kedua nggak ada berarti ini dihapus kemudian A, B ini sama kemudian B ini dihapus diganti dengan A, B ini ada perubahan terus C, B sama jadi ada perubahan di sini yang ada minus sama plusnya itu yang format unified bisa juga side by side kayak gini jadi yaudah side by side kayak gini jadi kalau ada seperti ini ini berarti panah ke kiri berarti di file yang asli ada tapi file yang baru itu nggak ada berarti dihapus kemudian kalau ada pipa gini berarti diganti selainnya sama itu div terakhir WC ini word count untuk artistik terakhir tidak terlalu banyak dipakai WC misalnya WC pas PD ini ada 147 baris ada 360 kata ada 10.000 sekian karakter ini word count bisa satu-satu juga misalnya kita mau cari barisnya min L 47 untuk wordnya min W jumlah kata untuk jumlah karakter min C oke terus regex ini nanti untuk pencarian define grade itu pakai ekspresi regular ini contohnya nah tadi yang banyak dipakai itu nah ini jumlah bintang berarti bintang itu wildcard bisa ada bisa enggak kalau harus ada berarti plus dan seterusnya ini dipakai di grab ini saya lewat aja kemudian untuk latihan disini bukan disini ya ini ini sama aja hacker rank linknya juga ada di LMS nah ini silahkan dicoba text processing atau kalau mau nyoba yang grab juga centang aja yang grab ini grab set awk cuma harus belajar sendiri yang awk ini contohnya misalnya cut tinggal di klik aja di soal kemudian maunya apa dia misalnya dia maunya cetak karakter ketiga dari tiap baris ini kan karakter ketiga nanda L R sama W nah untuk sel dulu untuk solvingnya di bawah sini bahasanya cuma boleh bash yaudah tinggal di ketikan disini aja untuk ngambil karakter ketiga tadi kita pakai cut min C karena potongnya per karakter bukan per field nya di cut kemudian karakter ketiga udah gini aja sih terus otomatis nanti filenya akan di inputkan oleh sistemnya jadi kita tinggal mengetikan perintahnya perintah untuk text processing nya di run dulu nah kalau udah benar di submit ini output saya kemudian expected nya udah sama udah centang udah di submit nanti dia akan cek dengan test case yang lainnya oke kayak gitu untuk latihannya ini di hacker yang ada banyak ya kadang juga kalau pencari kerja itu searchingnya disini juga jadi kalau level kalian tinggi disini ranknya kemungkinan besar akan di kirimin email untuk lowongan kerja oke itu aja untuk latihannya oke ada pertanyaan untuk latihannya atau untuk materinya itu tugas atau latihan pak latihan aja oke latihan mandiri kalau kalau mau challenge saya ada file disini sebelum ditutup last file csv sv ini koma separated value jadi per kolom tiap kolom dipisahkan dengan dengan koma nah ini file survei ini ada banyak silahkan di copy dulu dari saya ke tempat kalian masing-masing ini cp alt titik ya ini nama filenya di home saya kemudian nama filenya form a.csv copy ke home kalian masing-masing dulu oke kemudian tugasnya adalah ini contoh saja ya kita ingin tahu datanya itu per per apa ya coba saya lihat datanya lagi kan ada provinsi kabupaten nah datanya per kabupaten itu ada berapa jadi misalnya kabupaten A itu ada berapa entry nah oleh karena itu harus dipakai cut dulu cut ambil kolom kabupaten harus hitung kabupaten itu kolom berapa 1 2 3 4 5 6 7 nah kolom ke 7 detik cut kolom ke 7 kemudian karena ini CSV delimiternya adalah koma nama filenya yang saya lengkap padnya lengkap ya biar kalian bisa nyoba juga slash home slash auriza slash form terus hasilnya saya cek pakai pager dulu aja biar nggak ngotorin ini udah nah udah dapet kabupatenya nih nah tinggal ngitung jumlah respondennya berapa untuk tiap kabupaten oke sampai sini bisa dapat jadi ada data nih data responden kemudian kita pingin summary datanya itu dari kabupaten mana aja dan berapa jumlahnya per kabupaten jadi pakai cut dulu kita cut kolom kabupaten dapat kayak gini selanjutnya diapain nih ada ide nggak untuk mendapatkan magelang itu ada berapa data misalnya pakai count pakai count 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 diperintah apa count yang mana grab atau yang unik kita kayak gini perlu pembiasaan sih kalau jarang pakai juga bingung juga akhirnya latihan yang tadi disort dulu ya disort dulu ya jadi biar hitung semuanya ini lanjut di sort dulu terus coba kita lihat hasilnya nah ini udah di sort terus kita di sort ya Pak ini untuk mendapatkan jumlahnya lanjut ke apa tadi unik Pak unik untuk countnya hasilnya di tager lagi nah udah nih jadi ini headernya harusnya dihapus dulu jadi Garut ada 80 kemudian Tasik ada 100 Cirebon 121 yang kosong ini responden yang gak tidak mengisi kabupaten ada 4 terus dan seterusnya ini contohnya ini untuk contoh untuk pemprosesan teks oke mungkin formatnya bisa diperbaiki lagi misalnya kita mau menghapus kode apa nih ya kode kabupaten nah ini bisa pakai TR tapi sebelum di count misalnya sort ini kan nah dapatnya gini hapus dulu yang angkanya nih 0 sampai 9 hapus kode kode d pr min d nah terus ada petiknya juga ada titiknya ada spasi oke kalau petik gimana ya nah spasinya tinggal spasi nih nah oke petik pakai backslash karena nanti di base itu petiknya dia akan nunggu petik berikutnya penutupnya untuk karakter petik pakai backslash petik titik titik biasa spasi backslash spasi baru pakai unique nc ada lumayan nih oke itu aja contohnya terus untuk latihan tadi di hacker rank linknya ada di lms juga jangan lupa latihan nanti soalnya di UASP ada lagi untuk soalnya oke sebelum saya tutup ada pertanyaan terakhir oke kalau gak ada sampai sini saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak